Rais Am Pengurus Besar Nadotul Ulama Miftahul Ahyar mengundurkan diri dari Jopatanya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ia pun mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada pengurus MUI. Pernyataan pengunduran diri tersebut diberikan saat pihaknya memberikan pengarahan dalam rapat gabungan syuriah Tafidiyah PBNU di Kampus Unusia Parung Bogor, Jawa Barat, Rabu 9 Maret 2022 sore. Dikutip dari situs resmi nu.or.id, Miftahul mengatakan di saat Ahlul Haliwal Akli Ahwa Muqtamar ke-34 NU menyetujui penetapannya sebagai Rais Am dan ada usulan agar dirinya tidak merangkap jabatan. Ia pun langsung menjawab mendengarkan dan mematuhi itu. Ia turut menegaskan jawaban itu bukan karena ada usulan tersebut apalagi tekanan. Ia kemudian menceritakan proses pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum MUI pada akhir November 2020 lalu. Mulanya, ia mengaku keberatan dan membutuhkan waktu selama dua tahun untuk dirayu hingga akhirnya bersedia untuk menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Saat dikonfirmasi, Ketua MUI bidang fatwa Asrarun Niam Soleh membenarkan bahwa MUI telah menerima surat pengunduran diri dari Miftahul. Untuk selanjutnya, MUI akan melakukan rapat untuk membahas surat pengunduran diri itu dan proses pergantian Ketua Umum MUI berikutnya akan disesuaikan dengan aturan internal organisasi. Ia mengatakan dirinya secara pribadi menghormati langkah yang diambil. Tapi keputusan berikutnya kembali pada aturan organisasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!